Wartanam kali ini kita awali dari Kediri. Pemirsa layanan kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kediri kembali dibuka dan ramai dikunjungi warga. Dalam pelayanan ini, kantor imigrasi menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat sebagai langkah antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19. Sejak dibuka kembali pada tanggal 15 Juni 2020 kemarin, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kediri mulai ramai dikunjungi pemohon paspor. Rata-rata dalam sehari terdapat 30 hingga 40 warga datang ke kantor baru imigrasi di Kejamatan Grogol, Kabupaten Kediri ini. Untuk pencegah terjadinya kerumunan pembatasan jumlah pemohon paspor juga telah dilakukan. Kini dalam satu hari, maksimal kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kediri hanya bisa melayani 50 orang. Tidak hanya itu, penerapan protokol kesehatan untuk penjagaan COVID-19 pun diparketak. Mulai dari pengaturan jarak duduk hingga pemeriksaan suhu tubuh dilakukan kepada setiap pemohon paspor. Selain itu, para petugas pelayanan juga diwajibkan untuk menggunakan kaca pelindung muka dan sarung tangan. Meja pelayanan paspor pun juga diberikan batas dari kaca untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Kemudian untuk pembuatan paspor sendiri, kuota antriannya dibatasi 50% dari jumlah normal. Jumlah normal, kemudian petugas kami pun juga bertugas sebagian untuk pelayanan paspor. Jadi pelayanan paspornya 50%, petugasnya pun 50%. Kemudian dari jumlah 50% itu, pelayanan terdiri dari 50 orang, dibatasi 50 orang pemohon paspor di setiap harinya. Kemudian pada saat kita pembukaan setelah wabah ini berjalan, itu di hari Senin, itu permohonan paspor sampai dengan 48 permohonan paspor. Yang awalnya 30, kemudian bertambah ke 48. Kemudian selain permohonan paspor, juga terhadap, terdapat pelayanan permohonan asing. Namun, pelayanan asing pun itu dibatasi hanya pelayanan alih status izin tinggal keimigrasian, pemberian itas baru, kemudian pemberian surat ketahuan keimigrasian, pendaftaran keluarga negara, ganda terbatas, dan fasilitas keimigrasian. Kemudian di dalam pelayanan paspor kantor imigrasi juga, selain petugas menggunakan fasil, masker, meja pelayanan juga menggunakan akrilik, dibatasi kontak dengan pemohon. Diharapkan dengan segala penerapan protokol kesehatan itu, dapat memutus penyebaran COVID-19 di tengah meningkatnya jumlah pemohon paspor. Dari Kediri, Yanwar Dedi, KSTV